Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Miss Yesi Hari ini kita akan belajar tentang binatang Binatang yang hidup di air Apa ya? Ya hari ini kita akan belajar tentang ikan Kita akan mengenal ikan Yuk teman-teman kita lihat ya Teman-teman salah satu binatang yang hidup di air itu adalah ikan Sekarang yuk kita sama-sama sebutkan huruf-hurufnya ya Ada apa saja? I-K-A-N Ikan Lalu kita mengenal bagian-bagian tubuhnya yuk Bagian tubuh ikan ada apa saja ya kira-kira Ikan hidup di air Ada juga yang di laut Di danau, di sungai, dan di kolam Tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, sirip, dan ekornya Ini mata Mata berfungsi untuk melihat Lubang hidung Lubang hidung pada ikan tidak berfungsi untuk bernafas Melainkan sebagai alat indra penciuman Fungsinya untuk mengenali bau, mangsa, dan predator Lalu mulut Berfungsi untuk makan Insang Ikan bernafas dengan insang Dengan insang maka ikan dapat bernafas di dalam air Selanjutnya adalah badan Tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang tersusun rapi Sisik Ialah sisik ikan licin dan berlendir Sisik berfungsi melindungi tubuh ikan Ada sirip dan ekor Sirip ikan berfungsi untuk berenang Ekor Ekor ikan berfungsi untuk mengarahkan gerak ikan Dengan cara menggerakkan ekornya untuk berbelok saat berenang Ke kanan dan ke kiri Nah itu dia bagian-bagian dari ikan Sekarang yuk kita lihat yuk Ikan yang kita beli di pasar Nah seperti ini teman-teman Ini mulutnya Kita buka ya Lalu Wah itu mulutnya teman-teman Lalu kita buka bagian Ini matanya Lalu kita buka bagian atanya ya Oh Sirip Siripnya kita buka Kemudian kita pegang Ini sisik yang licin teman-teman Sisiknya bagian badan Lalu ini ekor Dan Yang di dalam ini adalah insang Yang tadi sudah kita jelaskan Demikian pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa esok ya teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa esok ya teman-teman 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 Terima kasih.